selamat menikmati Terima kasih Tri Kamu sangat pengertian Baik Setia, gak pernah ngelulu Padahal Aku ini kan cuma supir angkutan barang Yang penghasilannya pas-pasan Mas Jangan berkata begitu Aku ini ikhlas jadi istrimu Dalam keadaan apapun mas Aku juga sangat mencintai kamu Aku ingin terus-terusan Sama kamu selamanya Terus sampai kakek nenek Itu juga keinginanku mas Aku janji mas Aku akan setia Menemani mas Dalam keadaan senang maupun susah Ya? Alhamdulillah Aku betul-betul bersyukur Allah sudah memberikan istri yang cantik Baik, setia Dan anaknya Insya Allah Asal ya Aku benar-benar bahagia Aku juga mas Li Aku Habis kantor barang langsung ke Cirebon Jadi mungkin pulangnya nanti sore Kamu baik-baik di rumah ya Iya mas Hati-hati ya mas Ayo dong pak Berangkat Nanti ayo telat Bu, ayo pergi dulu ya Assalamualaikum Tadi pas aku ngurusin pembayaran Kamu ngilang kemana? Biasa tuh bang Saya itu loh bang Lihat yang Makanya kamu cepetan kawin Alah Duit dari mana bang Buat makan aja susah kawin Yang pentingnya dulu Nanti Ya duit nanti datang dengan sendirinya Iya sih Tas bang, truk bang, truk bang Tidak, truk bang Kenapa bisa bikin ini? Mas, abing mas 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 Kau 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 Assalamualaikum Waalaikumsalam Ada apa, Pak? Aduh, Bu Ada kabar buruk, Bu Lastri Kabar buruk apa, Pak? Pak Marno kecelakaan, Bu Masak ya Allah, Zim Terus bagaimana kok keadaan suami saya? Keadaannya gawat, Bu Sekarang dia ada di rumah sakit, Bu Bapak kenapa, Bu? Mari, Bu Saya hantar ke rumah sakit, Bu Asaf ya Allah, Zim Mas Marno Ibu, warganya Pak Sumarno Saya istrinya Dokter Iskandar ingin bertemu di ruangannya Silahkan, Bu Bagaimana keadaan suami saya, Dok? Pak Sumarno mengalami luka bakar Di seluruh bagian tubuhnya, Bu Astagfirullah Dan kaki kanan Pak Sumarno mengalami infeksi Dan kemungkinan tidak bisa bergunakan lagi, Bu Maaf, Bu Kita sudah berusaha semaksimal mungkin Terima kasih Terima kasih Terima kasih. 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 Bapak. Terima kasih. 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 Tidak banget jadi aja ke hotel. Yuk. Di sini kamu bisa menenangkan diri, Lastri. Terima kasih, Pak Amir. Pak Amir sangat memperhatikan saya. Dari tadi kamu panggil saya Pak-Pak terus. Emangnya saya ada tua ya? Kamu bisa panggil saya cukup dengan Mas Amir. Enak kan dengernya? Iya, Mas. Sekarang kamu bisa tidur dulu di sini. Saya bisa jaga kamu dari sofa ini. Silahkan. Ayo, jangan ke luang. Tidak apa-apa. Ayo, udah mau jam sepuluh. Ibu. Biar kamu tidur, nak. Ya. Pak, Ibu kok belum pulang sih? Ibu. Ibu kamu lagi ada urusan penting. Urusan apa? Kok sampai malam? Udah, anak-anak kecil gak boleh banyak nanya. Sekarang kamu tidur aja. Biar Bapak temenin. Ya. Ini biar Bapak berisi. Ayo. Kamu gak malu punya Bapak seperti ini? Malu apaan? Orang lain sayang langsung Bapak. Pak Guru bilang, Allah akan memuliakan orang yang sayang sama orang tuanya. Dan menghormati orang tuanya. Alhamdulillah, Ya Allah. Engkau memberikan seorang anak yang solehan pada hamba. Terima kasih, Allah. Lastri. Mas Amir. Ada apa, Mas? Lastri. Kamu... Kamu cantik sekali. Terus terang, aku baru pertama kali liat perempuan secantik kamu. Kamu itu kayak... kayak pijau di hari, Lastri. Ah, Mas Amir gombal. Sumpah, saya gak pernah gombal. Kamu gak percaya pegang nih dan aku. Itu kan? Diktikan kan? Itu tandanya saya cinta banget sama kamu. Dari pandangan pertama, Lastri. Aku akan memberikan apapun untuk kamu. Jangan, Mas. Jangan. Ini gak boleh, Mas. Lastri. Sekali lagi, saya akan memberikan apapun untuk kamu. Apapun. Laki-laki ini akan memberikan apapun yang aku minta. Aku tidak boleh melewatkan kesempatan ini. Lagipula, dia sangat lembut dan perhatian padaku. Aku tidak pernah diperlakukan seperti ini sebelumnya. Mas Amir... Mas Amir benar-benar serius sama aku. Lastri. Aku serius. Aku sangat mencintai kamu, Lastri. Aku masing! 候 tak75unta! Tidak ada! Benar. 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 Ayo kamu tidur lagi Ibu belum pulang juga ya pak Mungkin urusannya belum selesai Jadi ibu belum bisa pulang Urusan apa sih pak? Aku sambung malam banget Sudah kamu tidur aja Nanti juga ibu pulang kalau urusannya sudah selesai Ya? Ya diduh Pass over siang Lepas omong peles Udah ya La' stri, la' stri Komala kamu Ya Allah Tolong jaga lesri hamba ya Allah Baik-baik di sekolahnya nanti ya Mereka jadi anak yang pintar Aduh Ini karena kamu belum sarapan Terima kasih uang buat sarapan nanti ya Terima kasih Terima kasih Lihat sayang ya Uang Tunjangan aku ini udah menipis Mau enggak mau aku harus cari kerja Kalau enggak anak istriku udah bisa enggak makan Terima kasih Alah istri, kamu tuh dari mana semalaman kok gak pulang? Aku sama Hayu sampe gak tau mesti gimana lagi mikirin kamu Siapa suruh kamu mikirin aku? Mikirin aja dirimu sendiri Bisa gak jaga diri? Astagfirullahaladzim Kamu kok bicara seperti itu? Kasar sekali Aku gak bisa rakasar Tapi aku ngomongin kenyataannya Sekarang memang kamu sudah gak ada gunanya kan? Astri! Aku ini masih suami kamu Masih suami kamu Ngaca dong mas Apakah mas masih pantas dipanggil dengan suami? Disebut dengan kepala keluarga? Lihat Bisa apa kamu sekarang? Bisa apa? Ya Allah Kuatkan hamba Berikan ketabahan pada hati hamba ya Allah Jawab! Kamu sendiri aja gak bisa jawabkan Karena kamu juga tahu bahwa kamu sudah tidak ada gunanya lagi Masih! Udah gak usah terlihat-terlihat Gak ada gunanya lagi Mas Mas Dari mana aja? Kok jam segini baru pulang? Semalam kan aku udah bilang sama kamu Kalau aku udah mitri sama klienku di puncak Ngapain sih kamu tanya-tanya terus? Bosen tau gak? Mita gak bisa tidur Dari tadi nanyain kamu terus Kamu kan ibunya Masa ngurus gitu aja gak bisa sih? Masri! 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 Kamu mau kemana lagi? Bukan urusan kamu Astagfirullahaladzim Anggaplah ini bukan urusan aku Tapi tolong pikirkan anak kamu Ayu Tadi pagi dia ada sarapan Apa nanti pulang sekolah dia ada makan siang? Ingat Masri Kamu itu ibunya Kamu juga bapaknya kan? Jadi kamu punya tanggung jawab untuk Ayu Sudah Aku mau pergi Masri Sudah Capai ganggu Jijik Ya Allah Ya Allah Ya Rahmi Ya Rahman Ya Rahmi Ya Rahmi Agar mereka tambah dan tawakku Setah ikhlas menghadapi cobaan ini Allah 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 Aku mau pergi Anak Anak Ya Rahmi Nah 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 Bapak jemput Ayu Ayu kan udah gede bisa pulang sendiri Bapak jemput Ayu mau sekalian ajak Ayu makan di warung Terus habis kita makan bersama Bapak mau cari kerja Ibu udah pulang pak Udah ibu udah pulang tapi Ibu pergi lagi katanya masih ada urusan yang belum selesai Ah pergi mulu Ayu sebel Enggak boleh ngomong kayak gitu Ayu ingatkan apa yang pernah dikatakan sama gurunya Ayu Allah akan memulihakan orang yang menyayangi dan menghormati orang tuanya Iya tau? Iya ya Ayu kok kamu mau sih jangan sama monster Eh jangan kurang ajar ya itu Bapak Ayu Ibu punya monster Ibu punya monster Ayu 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 Udah 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 jangan Tapi mereka jahat pak Masa ngeliatin Bapak monster? Udah apa-apa Bapak enggak marah kok Mau dikatain apapun juga Bapak enggak marah Yang penting ayo tetap sayang sama Bapak Ayu sayang sama Bapak Bapak pesan sama Ayu ya Kalau ada orang lain yang jahat atau buruk sama kita Kita harus sabar Membalas kejahatan itu jangan dengan kejahatan tapi dengan kebaikan Yang penting Yuk langsung kita pulang ke barunya Yuk Sekarang Bapak mau langsung cari kerja Ayo berani pulang sendiri Ayo berani Ya Ini kunci rumah Nanti jangan lupa sholat Terus tidur siang ya Nanti insya Allah Bapak pulang bawa makanan Pak itu kan ibu 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 Terima kasih. Terima kasih. Oh iya mas, kita mau kemana? Kita ke mall dulu ya. Aku mau beliin kamu baju. Dan apa aja yang kamu minta. Bener mas? Iya. Tapi setelah itu kita... Ke hotel ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa? Maaf pak. Di sini sedang mencari tukang kebun ya. Saya bisa kerja di sini pak. Gimana kamu bisa kerja dengan kaki begitu? Pasti repot. Bisa pak. Insya Allah. Insya Allah saya bisa pak. Sebaiknya kamu pergi saja. Nanti anak majikan saya bisa takut lihat kamu. Sana pergi. Sana. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. 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 Waalaikumsalam. Maaf pak. Kalau Anu jadi tukang sampah seperti bapak ini, gimana caranya pak ya? Memangnya siapa yang mau angkut sampah? Saya pak. Memangnya kuat. Insya Allah pak. Insya Allah saya bisa pak. Saya memang butuh orang buat angkut sampah. Tapi kalau jalannya aja susah begitu, sama aja bohong. Tolong pak. Tolong kasih saya kesempatan pak. Saya pasti bisa pak. Bapak bayar saya berapapun, saya mau pak. Ah, udah deh pergi. Pergi sana deh. Tolong masa saya sendiri lagi yang repot. Hah. Sudah-sudah pergi pak. Gangguin aja orang lagi. Ngasuk begini. Maaf pak. Insya Allah. Salam. Iya, mah yang bagus. Ini? Iya, ini buat apa-apa. Sama-sama. 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 Ini sekali ya. Sama-sama. Sama-sama. Nih, pergi sana. Astagfirullahaladzimu. Maaf-maaf bu, saya bukan pengemis. Terus, kamu mau apa? Saya mau minta anu bu. Kalau ibu udah keberatan, saya kepengen kerja di warung ibu. Saya bisa nyuji-nyuji atau kerja apa aja bu? Kamu lihat aja sendiri. Orang-orang yang makan di warungku pada kabur ngeliat kamu. Apalagi kalau kamu kerja di sini. Bisa bangkrut warungku. Orang gak ada yang mau mampir ke warungku. Udah, pergi sana. Kamu semakin cantik dengan baju begini, Lastri. Kamu semakin seksi, tau gak? Mas Amir baik sekali. Mau belanjain begitu banyak barang-barang buat Lastri. Oh, tentu. Karena aku udah beberapa kali bilang sama kamu, aku akan melakukan apa aja demi kamu. Kamu taruh dulu dong barangnya. Sekarang kamu seburunya buatku. Beliku. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Bapak. Bapak. Aduh, makasih saya. Dapet kerja, Pak. Udah, Pak. Jangan khawatir. Pasti Allah memberi jalan. Bapak capek. Biar awi pejiting, ya. Tidak usah. Bapak, tidak apa-apa. Ibu kamu sudah pulang. Tidak apa-apa. Kamu belum makan, kan? Bapak, bawain nasi bungkus. Tidak, Pak. Tidak sangat-sangat. Tidak, Pak. Mas Tris, sehari-hari ini pergi kemana? Dan siapa sih laki-laki itu? Jalan-jalan, Astagallahulajim. Aku udah boleh berpesan keburu pada istri sendiri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Midun. Apa kabar, Pak? Silahkan duduk, Pak. Maaf. Salamun terus nih, Pak Marno. Apa kabarnya? Alhamdulillah, Pak. Anu, teman-teman supir yang lainnya, kabarnya gimana, Pak? Eh, kabar teman-teman yang lain baik-baik aja. Alhamdulillah, Pak. Saya kebetulan lewat sekalian nengokin Pak Marno. Keadaannya kayak gimana. Tapi kok sepi aja nih, Pak Marno? Bu Lastri sama si kecil Ayu kemana? Ayu ada di dalam lagi makan, Pak. Kalau istri saya, Lastri, lagi keluar ada keperluan penting. Ngomong-ngomong, Anu ini setrikaan sama kipas angin mau dibawa kemana, Pak? Ini saya mau ke tempat reparasi. Kebetulan kipas angin sama setrikaan saya rusak, Pak. Oh, kalau memang rusak dan kalau Bapak izinkan ya, saya boleh enggak kalau saya yang mereparasi? Memang Pak Marno ngerti elektronik? Ya, dulu sebelum saya jadi sopir, saya kebetulan pernah kerja di elektronik. Kalau gitu, boleh saya tinggal lah kipas angin sama setrikaan saya di sini? Iya, Pak. Kira-kira berapa lama, Pak, saya bisa ambil lagi? Insya Allah, Insya Allah dua harian, Pak. Dua harian. Oke, kalau gitu saya tinggal di sini, Pak, ya. Saya pamit ya, Pak, ya. Iya, Pak. Bapak, bapak, bapak. Apa Mas Amir benar-benar mencintai Lastri? Tentu, sayang. Aku nggak pernah bohong, apalagi sama perempuan secantik kamu. Mana mungkin aku bohong? Kalau begitu berarti Mas Amir bersedia dong untuk menikahi Lastri. Menikah? Iya. Tentu. Tentu, sayang. Aku akan menikahin kamu. Benar, Mas. Iya. Serius? Serius. Perika namun, hidayahmu. Terima kasih. Ayu, ini boneka mahal. Tuh, cantik kan? Bagus. Kok sekarang ibu lain? Cantik ya? Bagi ibu bagus kan? Walaupun lebih suka ibu yang dulu. Kenapa tadi siang ayu banggil, ibu gak nyaut. Ibu malah cepet-cepet pergi naik mobil orang. Ayu, ibu tadi siang itu terburu-buru. Ibu minta maaf ya sayang. Masa tinggal nyaut aja gak sempet? Ibu jahat. Ayu, kamu gak boleh ngomong gitu sama ibu. Ibu kamu gak jahat. Tadi siang itu ibu kamu buru-buru. Ibu kamu kan sudah minta maaf. Abis ibu gak sayang sih sama ayu. Ayu, ini manikanya. Ibu juga bikin ayu baju-baju tuh. Bagus kan? Semua orang tua itu sayang sama anaknya. Tak masuk ibu kamu. Lagi dirinya itu bawain boneka buat kamu. Gak ah, ayu pengen sama bapak aja. Ya udah, kalau gak mau. Sini. Gak ajar, gak tau diri kamu. Gak ajar, gak tau diri kamu. Lastri. Kenapa kamu tadi diam dan malah menghindar waktu dipanggil ayu? Kamu tahu kamu sudah menyakiti hati anakmu. Lastri, kamu diam saja sih. Siapa laki-laki yang tadi siang itu yang kamu malah pergi sama dia? Dan kenapa kamu pergi sama dia? Lastri, jawab. Laki-laki itu adalah calon suamiku. Puas? Lastri. Lastri, Lastri. Kamu itu stigbar. Kamu mau ngomong apa? Apa maksud kamu? Apa kamu tuh liha? Aku minta cerai sekarang. Dan aku akan menikah dengan laki-laki itu. Astagfirullah. Oh Allah, kamu sadar? Kamu sadar kamu bicara apa? Apa kamu lupa? Kita sudah punya anak Ayu. Aku gak berdui, mas. Yang penting sekarang aku minta cerai. Ibu, Ibu mau kemana, Ibu? Jangan tinggalin Ayu. Tadi Ayu bilang kan? Ayu mau sama bapak kan? Sana, sama bapak, sana. Kamu boleh apa-apakan saya, tapi jangan anak kita. Diam, cukup. Aku sudah tidak tahan lagi hidup miskin dengan monster menjijikan seperti kamu. Mas, 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 Mas. Pak! Pak! Bu, Pak! Ibu jahat! Ibu dalam sayang sama kita lagi, Pak! 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 Mas, ayo kita pergi. Sekarang mas bisa membawa aku kemana aja. Yuk. Tampaknya kamu ini sudah mengalami masalah yang sangat berat. Saya sudah putus asa. Janganlah. Allah sangat membenci orang yang berputus asa. Karena orang yang berputus asa adalah orang yang tidak memiliki iman dan tidak memiliki pengharapan. Sebagai hamba Allah, kita harus senantiasa teguh beriman kepadanya. Seberat apapun masalah kamu, yakinlah Allah akan memberikan yang terbaik bagi hidup kamu. Karena Allah sangat mencintai hamba. Dan dia tidak akan pernah melupakan orang-orang yang senantiasa berpengharapan kepadanya. Silahkan kamu lihat-lihat dulu ya. Apartemen ini dan semua isinya untuk kamu, Lastri. Untuk Lastri? Iya, saya. Untuk kamu. Bener, mas. Bener. Mas, aku bohong sih. Aduh, Lastri senang sekali, mas. Bagus banget. Iya dong, harus bagus. Makasih ya, mas ya. Ini. Enak apa, jati. Baru pulang sekolah ya? Kok nggak bobok siang sih? Ini Mita baru mau bobok siang. Papa kemana aja sih, Pak? Kan Mita kangen sama Papa. Papa kan kerja sayang, cari duit buat kamu. Supaya Mita bisa beli mainan, jalan-jalan. Kan buat kamu juga. Mita, Papa capek. Mendingan kamu tidur siang dulu. Iya, tapi Papa janji ya. Nggak mau pergi lagi. Mita kan masih kangen sama Papa. Kalau Mita udah bangun nanti, Mita sama Papa main ya. Iya deh, Papa janji. Mulai hari ini, Papa nggak akan pergi kemana-mana. Oke? Tapi Mita bobok siang dulu dong. Oke? Kenapa akhir-akhir ini sering keluar Gotham, Mas? Apa nggak bisa kerjaan kamu itu dikasih ke anak buah kamu aja? Kalau aku serahkan semua sama anak buahku, lama-kelamaan, perusahaan kita bisa diambil alih sama mereka. Kamu kenapa sih? Sekarangnya jadi bawel banget? Hah? Aku cuma ingin kamu meluangkan waktu lebih banyak buat keluarga, Mas. Eh? Aku juga punya tanggung jawab untuk mendalikan perusahaan. Kau mau perusahaan kita bangkrut? Enggak kan? Aku capek tau nggak? Aku merasa ada sesuatu dengan Mas Amir. Aku punya firasat, Mas Amir punya perempuan lain. Aku CJ ngambil dianggul hendus. Nihır punya banyak barang untuk arriving. Kau mau perusahaan nianku... Nih. Aku tuh. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Ya, aku kan masih ngurus suratnya dulu. Kamu juga belum nguruskan surat-surat kamu? Ya, aku harus segera dapat surat cerai dari laki-laki cacat itu. Harus. Kamu masih jadi tukang reparasi. Kamu sudah kembali lagi, Lastri? Aku kembali. Aku kembali ke sini karena aku mau minta surat cerai sama kamu. Lastri, apa kamu udah bisa ngertiin perasaan ayu anak kita? Dia itu masih kecil. Dia nggak akan memahami keadaan seperti ini. Aku sudah pernah bilang, aku nggak peduli. Pokoknya aku mau cerai. Cerai, cerai, cerai. Karena aku sudah muak tinggal di rumah kumu seperti ini. Aku mohon, Lastri. Tolong pikirkan lagi. Kita masih punya kesempatan untuk bisa membangun rumah tangga yang bahagia seperti dulu kok. Apa? Seperti dulu. Dengar ya, Mas. Dulu aku mau hidup miskin sama kamu karena aku bodoh. Tapi sekarang, aku tidak mau lagi hidup sengsara. Apalagi aku harus hidup dengan monster yang menjijikan seperti kamu. Mas, terus serang saja. Aku mau muntah melihat wajah kamu lama-lama. Aku nggak sudi. Aku nggak sudi. Cukup, cukup. Cukup. Kamu nggak perlu menghina aku terus-terusan. Aku sudah tahu, aku sudah sadar kalau kerajaanku seperti ini. Tolong. Memang kamu betul-betul ingin meninggalkan aku dan Ayu. Baik. Aku akan urus surat perceraian kita. Bagus. Akhirnya kamu sadar juga. Aku mau awal bulan depan surat cerai itu sudah ada. Itu uang untuk mengurus surat perceraian kita. Ambil kembali uang kamu. Ambil kembali uang kamu. Saya masih sanggup bayar. Uang dari mana? Dari hasil ini? Reparasi? Mana cukup? Untuk makan aja masih kurang. Jangan sombong. Orang cacat aja. Sombong. Mas. Ingat ya. Awal bulan depan, aku akan kembali ke rumah ini untuk mengambil surat cerai. Ingat itu. Allah tidak melarang perceraian kita. Tapi, Ia sangat membenci perceraian kita. Lagipula kamu diken punya anak. Kasian sama kamu. Coba masalah ini dibicarakan lagi. Memang itu yang jadi pemikiran saya juga, Pak Ustaz. Ayu anak kami itu memang masih terlalu kecil untuk memahami semua ini. Tapi istri saya tetap menginginkan perceraian. Saya sudah berusaha untuk sabar. Mencoba untuk membujuk dia. Tapi gagal, Pak Ustaz. Istri saya tetap... Tetap ingin bercerai. Ya, Memang semua keputusan ada di tangan kamu sendiri. Berdoa. Minta petunjuk dan hidayahnya. Serta minta diberikan kekuatan. Insya Allah, Hal-hal yang terbaiklah yang akan kamu dapatkan dalam hidup kamu ini. Dan untuk keluarga kamu. Mas Amir. Ya? Aku sudah mengurus surat-surat untuk pernikahan kita. Sebentar lagi juga beres. Punya Mas Amir sudah diurus kan? Sudah, sudah. Mungkin baru bulan depan ini selesai. Terus? Kita kapan nikahnya, Mas? Sialan! Perempuan ini sudah mulai merong-rong minta dinikahin. Enak aja. Emang siapa dia? Sabar dong, Lastri. Pernikahan itu kan butuh persiapan yang matang. Gak sembarangan. Pokoknya, Lastri mau cepat-cepat dinikahin sama Mas Amir. Ya? Mana surat-suratnya? Mana? Bagus. Berarti sekarang kita tidak ada ikatan apapun lagi. Aku bisa kawin lagi dan kamu juga bisa kawin lagi. Itu pun kalau masih ada perempuan yang suka sama kamu. Kok uangnya masih utuh? Hampir saja uang kamu itu. Aku masih punya uang untuk bayar surat perceraian itu kok. Sombong sekali kamu. Ngutang lagi? Itu bukan urusan kamu. Baik. Kalau begitu aku pergi. Dan aku harap kita tidak akan pernah bertemu lagi. Karena aku sudah jijimlah kocong. Oh iya. Uang itu buat Ayu. Tolong kasih tahu Ayu. Bahwa uang itu adalah pemberian aku. Terima kasih, Bu. Ayu masih punya bapak kok yang bisa membiayai Ayu. Ambil saja uang ibu. Ayu. Kamu tidak boleh bicara seperti itu. Bagaimanapun juga dia itu ibu kamu. Jadi sekarang kamu sudah meracuni otaknya Ayu. Hah? Astagfirullahaladzim. Demi Allah. Aku tidak pernah melakukan itu. Sudah. Jangan membawa Allah. Jangan membawa Allah. Jangan membawa Allah. Sangat. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Kok gak diangkat, Mas? Siapa? Itu dari orang kantorku. Dari orang kantor kok gak diangkat? Nanti kalau penting gimana? Justru itu. Kalau aku disampai di rumah, aku paling malas diganggu sama orang kantor. Aneh. Biasanya Mas Amir selalu mendahulukan urusan kantor daripada keluarga. Jangan-jangan itu telepon dari... Telakan. Sepertinya indah mulai curigil. Aku harus segera meninggalkan perempuan tolong itu. Aduh. Alhamdulillah. Rezeki kan Allah yang ngatur, Dit. Kenapa gak buka bengkar operasi aja? Terus cari pegawai deh. Maunya aku juga kayak gitu, tapi ya modal dari mana? Bapak pinjemnya ke bank tempat saya bekerja. Kebetulan bank saya lagi banyak memberikan pinjaman lunak kepada pengusaha kecil. Nanti saya bantu rekomendasikan Pak Sumarno. Anu, saya bisa seperti itu, pinjem seperti itu. Iya, Pak. Insya Allah, saya akan bantu semampu saya. Alhamdulillah. Makasih. Kalau gitu, saya pamit lo, Pak. Iya, iya. Bisa, Pak. Yuk, makasih. Makasih, Dit. Alhamdulillah. Mbak, Pak Amirnya ada? Nama ibu? Saya Lastri, mbak. Dari mana, bu? Maksudnya, saya dari rumah. Maksud saya, ibu dari perusahaan mana? Eh, perusahaan, perusahaan enggak dari perusahaan mana-mana, mbak. Ibu udah membuat janji dengan Pak Amir sebelumnya? Sebenarnya, sudah satu minggu Mas Amir tidak datang ke tempat saya. Ibu, silakan saja duduk di sofa itu. Sementara, saya akan menghubungi sekretaris Pak Amir. Silakan, bu. Makasih, mbak. Halo, iya. Ini ada yang mencari Pak Amir. Dari Ibu Lastri, katanya. Terima kasih. Ibu Lastri. Gimana, mbak? Mas Amir ada, kan? Maaf, bu. Ternyata Pak Amir keluar negeri selama satu bulan. Apa, keluar negeri sebulan? Iya, bu. Kenapa Mas Amir enggak pernah kasih tahu aku kalau dia mau keluar negeri, ya? Ya udah deh, mbak. Kalau begitu, saya permisi. Mari, bu. Mbak, kalau jalan, lihat-lihat dong, jangan melamun. Maaf, Pak. Maaf. Maaf. Eh, mbak. Mau lamar kerja, ya? Enggak. Saya kesini untuk ketemu Pak Amir. Tapi Pak Amirnya keluar negeri. Keluar negeri? Keluar negeri apaan? Itu mobilnya Pak Amir, mbak. Iya, ya. Itu kan mobilnya Mas Amir. Tapi bapak yakin? Bapak lihat sendiri. Mas Amir yang menyetir mobil itu. Pusat, dah, mbak. Tadi pagi saya lihat sendiri Pak Amir yang nyetir. Saya yang bantuin dia markir. Iya, Pak. Kalau gitu, terima kasih ya, Pak. Iya, sama-sama, Pak. Ada apa ini? Kenapa Mas Amir sudah tidak mau menemui ku lagi? Enggak mungkin Mas Amir sangat mencintaiku. Dia ngasih aku apartemen, beliin aku barang-barang mahal. Bahkan dia janji akan menikahiku. Tapi, kenapa dia tidak mau menemui ku? Sebaiknya aku tunggu di luar saja. Begitu Mas Amir masuk ke mobilnya itu, aku pasti akan langsung menemuinya. Terima kasih. Mas Amir. Mas Amir. Apa ini sedia kemari? Satpam. Siapa? Satpam. Buruan sini. Iya, Pak. Ada apa-apa? Kalian usir berponet dari kantor ini. Cebat. Baik, Pak. Mas Amir. Mas. Mas Amir. Apaan sini, Pak? Lebasin. Mas Amir. Lebasin. Apaan ini ya? Mas Amir. Lebasin. Mas Amir. Mas Amir. Mas Amir. Sudah sedikit sih, Pak. Tapi tidak apa-apa kok. Asal, ayo bisa sama-sama Bapak dan menemuin Bapak. Ya Allah. Terima kasih. Karena kau telah mengkaruniakan harta yang paling berharga ini kepada Hanwha, Ya Allah. Ayo. Tunggu-tunggu. 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 Kenapa Mas Amir begitu tega melakukan semua ini? Apa salah? Apa salah aku? Mas Amir malah kamu dan tega menyuruh satpah untuk mengusirku? Apa salah aku? Apa-apaan ini? Eh, jangan pura-pura bego kamu ya. Saya udah kasih kesempatan satu minggu buat kamu beres-beres. Masih belum pindah juga? Eh, dengerin ya. Kesabaran saya sudah habis. Dan saya minta kamu keluar dari apartemen ini sekarang juga. Tunggu-tunggu. Tunggu-tunggu. Saya gak ngerti, Bu. Ada apa ini? Ini adalah apartemen pembelian Mas Amir kepada saya. Eh, kamu itu bodoh ya. Dengar nih. Apartemen ini cuma disewa untuk dua bulan. Dan sekarang sudah lewat satu minggu. Sekarang saya minta kamu angkat kaki keluar dari apartemen ini. Karena penyewa yang lain sudah mau masuk. Mengerti kamu? Apa? Jadi apartemen ini cuma disewa? Kamu itu tuli apa tolol sih? Eh, cepat usir perempuan ini. Baik, Bos. Tarik dia keluar. Wah, eh, Wak. Jangan, ini apartemen saya, Pak. Ternyata Mas Amir membohongi aku. Dia bilang apartemen itu buat aku. Ternyata cuma disewa dua bulan. Kemana aku harus pergi? Kemana? Tidak. Mas Amir harus menepati janjinya untuk mengawin aku. Atau aku akan ke kantornya dan mengikuti dia sampai ke rumah. Atau lebih baik saya akan mengadukan ini kepada ibu. Pasti ibunya akan membelas. ini bahasemasi-tuh. Ini bahasemasi-tuh. Ini. Tidak, Tidak. Pak, menurut-urut. Masih sayang, ya? Belumlah, kamu berlinda. Lepas wanya dia. Ya Allah. Kau bersyukur atas tikmat yang kau berikan ini, Ya Allah. Kau telah menunjukkan jalan yang terbaik untuk kehidupan hamba dan anak hamba. Terima kasih, Ya Allah. Bapak udah makan. Kenapa? Ayo, mau ngajak makan bareng, ya? Udah, ayo duluan nanti Bapak nyisul, ya? Ya, Pak. Oke, siapin dulu ya sayang, ya? Silahkan langsung, Mbak. Bentar lagi ya, Pak. Itu dia. Iya, Pak, Pak. Ikutin mobil itu, Pak. Ayo, Pak. Buruan. Ayo, Pak. Ayo, Pak. Ayo, Pak. Ayo, Pak. Ayo, Pak. Ayo, Pak. Ayo. Halo, sayang. Anak bapak di rumah? Ada makan belum? Udah... Biasak salah gak? Mas Amir, ya Allah, ternyata dia sudah berkeluarga, jadi selama ini dia tetap membohongi aku, menipu aku, tidak, aku tidak terima, Mas Amir, Mas Amir, Bangsat, perempuan sel itu masih mencariku, kurang ajar, siapa Mas, aku gak kenal, orang gila kali, Mas Amir, penipu kamu, silakan aku, tapi kok manggil nama Mas sih, ya, mendingan ini kalian berdua masuk ke rumah, bukan, Sini kamu, dasar pun nipu kamu, penipu kamu, bangsat, Kenapa ini kamu kemari, ha, mendingan kamu pergi, pergi, Kamu bilang apartemen itu buat aku, ternyata cuma kamu sewa dua bulan, terus dulu kamu bilang akan menikahi aku, tapi sekarang ternyata kamu menghilang, Lihat, ternyata kamu sudah berkeluarga, kamu yang menipu, besar menipu, bangsat kamu kurang ajar, He, dengerin ya, aku rasa aku sudah cukup bayar kamu untuk kemewaaniku selama dua bulan, dan kamu juga ikut merasakan itu kan, kemewaan itu kan selama dua bulan, iya kan, adil dong, Tidak, seorang pelacur, Bajingan, aku ini bukan pelacur, aku ini perempuan baik-baik, sini kamu, sini kamu, sini, Udahlah, mendingan sekarang aku pergi dari sini, cepetan, jangan ganggu aku atau korda aku lagi di sini, Sabam, usir dia, Bentar, pengecut, eh, Amir, Hipu kamu, bangsat, Pergi, pergi, pergi cepet, Amir, pengecut, Pengecut, siap, Amir, pengecut, siap, Perikanan, Hidayahmu Ibu, Ibu mau kemana, Ibu? Jangan tinggalin Ayu. Tadi Ayu bilang, Ayu mau sama bapak, sana, sama bapak, sana. Kamu boleh apa-apa kan saya, tapi jangan anak kita. Diam, cukup. Aku sudah tidak tahan lagi hidup miskin dengan mohon sama jijikan seperti kamu. Ternyata saya memang perempuan jahat. Saya telah menyakiti keluarga ku sendiri. Saya harus minta maaf kepada mereka. Ya Allah, mudah-mudahan mereka masih mau menerima aku. Siapa perempuan itu tadi? Katakan. Aku sudah bilang, aku tidak kenal sama dia. Dia itu perempuan gila, tahu tidak? Tapi kenapa dia marah-marah memanggil-manggil nama kamu? Apa yang sebenarnya terjadi, Mas? Eh, kamu harus saya lingkuh. Aku tidak mengomong seperti itu. Aku cuma ingin penjelasan dari kamu. Saya perempuan bawel. Teguh kamu, Mas. Makanya jangan bawel. Mas Marno! Ayu! Mas Marno! Kenapa rumah ini kosong? Ayu! Mang! Sini, sini. Mang! Bula asri? Ini terbulu asri kan? Iya, Mang. Bang Aeb, kemana Ayu sama Mas Marno? Kenapa rumah ini kosong? Pak Sumarno sama Ayu itu sudah pindah, Bu. Pindah? Pindah kemana? Kenapa pindah? Katanya sih, Pak Sumarno itu membuka toko reparasi. Gak tahu saya juga pindahnya kemana. Yang jelas, rumah ini sudah dijual. Ayu! Mas Marno! Mas Marno! selamat menikmati mas Marno ayu maafin ibu nak aku gak pernah bohong sama orang iya aku janji aku pasti menikahi kamu ayu Amir 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 Terima kasih. Terima kasih.